Minna kon bang wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Di video kali ini Aku bakal review Ini Ini apa? Fungsinya untuk apa? Tonton videonya Sampai habis Jangan lupa Subscribe channel ini Yuk Nah Ini namanya Cairo Cairo itu apa? Untuk apa sih? Bentar Cari di google Oke google Cairo Bukan Cairo negara itu ya? Nah Cairo adalah nama alat pengangat tubuh Yang dapat dibawa kemana-mana Karena dimasukkan dalam saku kota yang merisikkan butiran dan cairan hangat Cairo Berasal dari huruf kanji Dibaca cai Futokoro Yang berarti Sekitar dada saat mengenakan kimono dan dibaca ro Yang berarti tempat pembakaran Sejarah Sejarah Jika menelusuri sejarah Sampai sekitar abad 17-18 Orang mengangkat tubuh Dengan memungkus batu Pasir Ataupun garam Pada kain Pada waktu yang bersamaan Juga ditemukan formula pembuatan Cairo Yaitu Campuran abu dan arang Atau abu sebakaran tumbuhan dan hewan Abu tersebut dimasukkan dalam suatu wadah Yang terbuat dari logam Menjelang abad ke-20 Ditemukan hakukin Cairo Yang menghasilkan panas dari reaksi kimia platinum dan bensin Yang sangat mudah terbakar menggunakannya dengan dibungkus kain Karena sangat panas Sejak itu muncul berbagai produk Cairo Dari jumlah produsen dan Cairo terus menyebar ke masyarakat umum Nah Cairo itu ada yang Gini ya Model pocket Nah Ini model pocket Jadi pocket dikocok-kocok gini Dikocok gini Dimasukin kantong Badannya jadi hangat Kalau yang ini Sekali pakai Ditempel Tapi ditempelnya Tidak di badan Di baju Kalau di badan Kebakaran 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 Jadi Luka bakar Tengok nih Iyuh Nah Gak boleh buat tidur Jadi Itu tadi Cairo ini Karena musim dingin di Jepang Banyak orang pakai ini Biar badannya hangat Jadi Caranya Cara makanya Gimana sih Contohin Oh iya ini bertahan 12 jam Panasnya bisa sampai 64 64 derajat apa 53 Gak tau Tak apapun tulisannya Gak ada Oke Oke kita Praktekin caranya Cara Masangnya Gampang sih Ini bukan Koyo ya Koyo 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 sama Cairo Beda Koyo ada lagi Koyo kan di badan Ini di Baju Bentar Ambil bajunya dulu Nah Ini baju kerja aku nih Baju daleman Jadi Buka Kayak gini nih isinya Pegang ini hangat Hangat Belum ding Belum ding Belum ding Ininya dibuka Buka gini Terus Tempel dulu aja Bebas Nempel Mau di depan Mau di belakang Mau di sini Mau di sini Mau di sini Tempelin disini Nah Nah Alah Neket pula nih Udah Pake bajunya Jadi anget Gini doang Kalau kedinginan Kalau kedinginan kali Ini ada banyak nih Seluruh tubuh Mue Ditempelin Cairo Biar hangat Ya kan Nah gini Ini kan tahan Sampai besok Jadi Besok aja Pake ya Karena kan Gak boleh dipake Tidur Ngerti kan Cairo Penghangat tubuh Oke Sekitu aja tadi Penjelasan tentang Cairo Kalau ada yang mau tanya Comment Jangan lupa di subscribe Like Comment Share Semuanya Biar tambah rame Dadah